Desember, bulan 12 ini adalah bulan yang sangat dinantikan dari TransTV. Tepat di tanggal 15 Desember, TransTV akan merayakan hari jadinya. Gak kerasa ya, sudah 14 tahun TransTV menghibur dan menemani para pemirsa di rumah. Sudah menjadi tradisi di setiap ulang tahun, TransTV merayakan ulang tahunnya dengan memberikan persembahan spektakuler. TransTV menampilkan pengisi acara dengan berbagai keunikan dan kehebatannya serta set panggung yang mewah dan megah luar biasa. Menjadikan setiap pagelaran ini sangat ditunggu-tunggu dan wajib ditonton. Mengawali hari jadinya yang pertama di tahun 2002 dengan mengusung tajuk setahun melangkah, kemudian di tahun kedua dan ketiga pada tahun 2003-2004 yang juga mengusung tajuk serupa, yaitu 2 tahun melangkah dan 3 tahun melangkah. Serta Trans4U di 2005, Pentas TransTV di 2006, Transpik di 2007, Transjuara di 2008, Transbisa di 2009, Gemilang di 2010, Dekade di 2011, Trans untuk Indonesia di tahun 2012 dan 2013, dan terakhir di 2014 lalu dengan tajuk 13 karya Gemilang. Pastinya setiap tahun TransTV juga selalu memberikan inovasi-inovasi terbaru dengan menyuguhkan tayangan-tayangan yang bermutu dan menjadi tayangan terfavorit. Nah, kira-kira di tahun ke-14 ini, inovasi baru apalagi ya yang akan disuguhkan untuk pemirsa di rumah? Dan seperti apalagi ya pagelaran yang akan dibuat dalam rangka Food TransTV ke-14 nanti malam? Yuk kita tanya langsung dengan gintang namu kita hari ini yang juga terlibat dalam perheratan akbar malam ini. Transmedia, inspirasi negeri. Transmedia, inspirasi negeri. Transmedia, inspirasi negeri. Selamat pagi Indonesia! Selamat pagi Indonesia! Oke, hari ini kita lagi di lokasi yang cukup unik ya Dine? Nah ini lokasinya kita lagi berada di hutan Basabasi. Ada apanya nih, kita bakal explore apa aja nih sekarang sini nih. Ini kalo gue denger air terjunnya kayaknya udah deket nih, suara airnya udah kedengaran nih bro. Nama air terjunnya air terjun pinki. Ini pinki-pinki banget. Permisi Bapak. Oke, gimana Ki Wongso? Mereka ini siapa sebenarnya? Ini orang-orang jadian-jadian aja. Yang host yang mana Pak? Kita berdua aja. Oh kita yang berdua. Bapak diam, kita host. Jadi Bapak harus menunjukkan ini tempat apa sebenarnya? Oh jadi selamat datang di Basabasi. Jadi hari ini kita punya program spesial untuk memperingati Hood Trans TV. Kita mengundang kalian para host my trip ya ini. My trip? My trip apa nih ya? Hitam-hitam ya? Ini lagi pengganggu. Oh ini si serangga-serangga. Kreatif, kreatif. Kreatif gitu. Ini si Ganjang. Bapak gimana sih? Audi sama Erick. Audi sama Erick. Audi sama Erick. Maaf sebentar. Bapak lawan dong. Bapak kan satu-satunya laki-laki di tetangga saya. Lawan dong. Lo enak lo cewe lawannya cewe atuh. Gue atuh lawan empat. Ini kreatif kita kok sipitan ya. Maaf bapak jangan ngomong sipit. Coba lihat host bapaknya. Coba kita pengen lihat. Kalau ini kan mereka biasa host My Tripad Adventure itu orang yang berjiwa bebas. Kalau ngebawain acara kayak gini bisa atau enggak. Ini topiknya serius. Ceritanya tentang membahas kehidupan. Membahas kehidupan. Bintang tamu host. Gimana caranya lo bikin bintang tamu itu bisa nangis. Karena terenyum dengan perjalanan hidup. Kita kreatif. Ayo cepet. Bentarnya biar diatur lo host Dion sama Nadine. Lo bertiga bintang tamu. Lo kreatif gue wardrobe. Bapak mah selalu milih yang ngondek. Coba tes dulu tes. Ayo bro. Cepet. Kita pengen lihat gimana mereka mampu mengeksplore bintang tamu. Kalau mengeksplore keindahan alam kan bisa. Permisi saya mau ngomong mbak. Ngapain ngomong pake telepon. Lo kata mau delivery. Jadi denger-denger nih Pak Dion. Ini Nadine sekarang ini. Sedang bersedih pak. Jadi pasangannya hilang. Jadi secara penerawangan dari Kiwongso itu Nadine sedang bersedih. Pasangannya hilang. Jadi mereka free dive bareng. Pak yang pasangan hilang bukan yang ini. Bapak gimana sih. Bapak salah info. Jadi boleh ceritain Nadine itu gosip atau fakta gitu. Mungkin memang perjalanan kisah cintanya. Di perjalanan bisa. Waduh. Bentar banget. Hebat lho. Halo. Gue gak tau kemana gue ke hutan gitu. Ke hutan tapi gue gak tau kemana. Siapa? Ibundanya Nadine. Oh Ibunda. Apa? Bukan gitu salah. Ini acara apa sih? Orang Jerman. Orang Jerman. Orang Jerman. Orang Jerman. Saya, saya, saya. Oh saya Nadine. Mereka. Mereka gak pernah nama dia gadus. Mereka gak pernah nama pasangan hilang. Terus. Terus. Mohon maaf. FD. Klinik udah buka belum? Terus. Tepuk tangan dong. Untuk hal-hal ku. Terus. Coba. Gue tanya. Lebih gampang tentang eksplor alam? Atau ngeboyin acara di studio? Lebih gampang mau acara sih ini lah. Kamu aja ngeksplor alam. Berdua. Oke. Oke. Bener ya. Siapa takut? Lagian apa salahnya kita bergabung sama alam? Tau VT Pera juga pasti senang. Bapak sekali lagi kalau kita ngomongin alam di sini. Alam bebas bukan alam mbah dukun. Oke. Boleh duduk? Permisi. Saya dikasih tempat duduk. Bapak ini bincang tamu. Saya pikir pelayan di sini Pak. Tukeran. Tukeran. Oke kita tuker-tukeran. Kamu gak mau duduk situ aja pangku aku. Hei. Kodol-kodol. Cici seleranya cikoko ya. Emang. Saya kan seleranya koko-koko. Oke. Kapan koko-koko? Iya ini kan koko-koko. Selera aku. Jadi kenapa kita mengundang mereka di sini? Daftar menunya ketika. Oh iya. Nasi goreng sama istimewa manis aja mas. Jangan lupa capcay satu. Capcay satu. Kenapa kita mengundang mereka di sini? Karena mereka adalah host host yang sangat luar biasa. Dari salah satu tayangan unggulan di TransTV. My Girl My Adventure. Sebelum kita ngobrol gimana kalau kita saksikan dulu profilnya berikut ini. Siapa sih yang tak kenal dengan para host My Trip My Adventure ini? Dion Wiyoko. Aktor tampan berdarah Tionghoa ini mengawali karirnya melalui dunia modeling yang kemudian merambah ke dunia acting dan hosting. Ia memilih untuk berkarir di dunia entertainment yang membuat skripsinya termengkalai. Hingga akhirnya kuliahnya pun ditinggalkannya dan memutuskan untuk serius menjalani karirnya di dunia entertainment. Kemudian Denny Sumargu. Siapa sangka kalau si tampan yang akrab dipanggil Densu ini pernah menjadi pebasket yang telah menjuarai berbagai kejuaraan. Sampai akhirnya ia memilih untuk meninggalkan dunia basket dan meniti karirnya di dunia entertainment. Kalau yang satu ini adalah pendatang baru di layar kaca. Ya, siapa lagi kalau bukan David Jones Cup. Mengawali karirnya di sebuah iklan, kini ia pun sukses berkarir di dunia hosting melalui program adventure di Trend TV. Yaitu My Trip, My Adventure. Aksinya yang cool membuat David mulai menjadi idola baru terutama bagi para kaum hawa. Berikutnya sang mantan suami Dominic Dioce, Marcial Sastra. Karismanya sebagai host My Trip, My Adventure pada setiap episodnya juga menyaingi tiga host MTMA lain lho. Marcial yang juga terbilang sebagai host pendatang baru di MTMA berhasil memikat para pemirsa di rumah. Dan terakhir, yang paling cantik di tengah empat pria tampan ini yaitu Nadine Chandrawinata. Menjadi putri Indonesia di tahun 2005 mampu melejitkan namanya dan terus berkarir di dunia entertainment. Nah, seperti apa sih sebenarnya metamorfosa dari kelima bintang tamu kita kali ini? Tetap di Basa Basi, Bahasana, Bahasini. Dan kenapa mereka diundang kesini Wendy? Karena nanti malam mereka juga akan ngisi acara di Hood Transmedia yang ke-14. Terima kasih. Ini boleh jujur, My Trip, My Adventure salah satu acara favorit gue. Gue selalu nonton cuplikannya. Thank you. Acaranya dong cuplikannya. Saya juga bahasa-bahasa acara favoritannya. Nah keren. Terima kasih. Sintai hari 5 sore kan live kan? Oh bukan. Rumpi itu Bapak. Oh bukan ya. Ini yang acara masak-masak itu. Kita tayangnya jam 2 pagi bareng semut. Salah, salah kita salah gitu. Tapi salah gimana sih? Tapi beneran My Trip, My Adventure itu adalah salah satu acara yang diunggulkan. Karena kita kalau bisa lihat ya pemirsa tayangannya itu selalu mengambil keindahan alam Indonesia. Betul sekali. Tapi yang hebat dari My Trip, My Adventure, hostnya deket sama alam. Tapi kameranya males sama host. Kenapa? Lihat aja, My Trip, My Adventure. Wow. Kameranya gak jauh. Males, males, males. Kelihatan kalau memang scenerinya bagus banget di belakang. Tapi tadi aku sempat ngobrol sama Dion di belakang panggung ya. Dia bilang shootingnya itu tidak semenyenangkan tayangannya sebenarnya. Karena penuh dengan perjuangan, penuh dengan kelelahan. Apakah betul? Ya memang kalau shot-shot indah kan memang butuh perjuangan sama kayak kehidupan ya gak? Hidup yang gimana? Untuk hidup yang lebih baik sebenarnya. Jadi perlu perjuangan ya kan? Untuk bayar kontrakan. Bapak curhatnya soal duit mulu nih Bapak nih. Jujur banget sih. Tapi emang benar. Sebenarnya untuk shooting ngambil tayangan sebagus itu tuh perjuangannya luar biasa. Dari Nadine dulu deh. Ya menurut saya memang perjuangan. Sama seperti kehidupan. Loh. Loh. Ya iyalah kalau satu yang indah itu pasti juga butuh perjuangan biar gak cepat ilang kan. Jadi memang menuju ke sana ya jalan lima jam, balik lima jam. Main air basah-basah. Abis itu panas-panasan. Gak ada tempat ganti baju yang proper. Iya bawa makanan sendiri. Gak ada kesan lah ya memang ya. Memang harus seperti itu kali ya. Emang sama seperti kehidupan. Emang harus kalau diperjuangkan. Ada tempat indah tempat bagus tapi jaraknya deket gitu. Tuh kalian merasa tertantang gak udah datang? Saya sih nafsu kalau saya udah sifatnya. Bapak mau nafsu sama segala hal. Iya kalau orang awal my trip, trekking, traveling mereka tertantang. Kalau saya udah nafsu. Berarti itu dua level di atas tertantang ya? Iya bentar lagi udah kembali ke rahmatullah. Amit-amit coy coy coy. Kan bentar lah. Kan bentar lah. Jangan dong. Tapi kan Nadine tadi bilang sama seperti perjuangan hidup. Memang segala sesuatu yang indah itu harus diperjuangkan. Sekarang saya mau tanya sama yang baru saja digosipkan katanya ya. Saya gak mau nyebut nama yang baru digosipkan. Teman saya. Belum kasih tau. Lebih menantang mana? Perjalanan my trip adventure atau perjalanan pernikahan? Gimana Nadine? Hah? Ini pertanyaannya kemana nih? Nah nanti kita tanya saja siapakah kira-kira yang paling layak untuk menjawab pertanyaan ini. Setelah yang satu ini tetap di bahasa-bahasa. Aduh. Terima kasih. Terima kasih. Hai untuk Trans TV yang ke-14 tahun dan Trans Media Inspirasi Negeri. Jangan lupa saksikan Yura nanti malam jam setengah 9 malam. Sampai ketemu. Hai semua jangan lupa saksikan aku jam setengah 7 malam hanya di Trans TV. Trans Media Inspirasi Negeri. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Maik, poni baru gak? Poni baru. selamat menikmati